Pemirsa Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan penangkapan tiga terduga teroris di kawasan Dekasi kemarin telah dilakukan melalui proses panjang dengan pendekatan terkait penanganan terorisme. Pernyataan ini disampaikan Polri untuk membantah tudingan kriminalisasi dalam penangkapan Farid Ogbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad terkait dugaan tindak pidana terorisme. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartone mengatakan penangkapan terduga teroris oleh Densus bukan merupakan upaya kriminalisasi terhadap siapapun. Sesuai aturan, Polri punya kewenangan menangani terorisme di tanah air dan bekerja melalui beberapa pendekatan. Di antaranya penyelidikan sumber pendanaan hingga pergerakan orang di dalam organisasi yang memerlukan proses panjang. Oleh karena itu penangkapan yang dilakukan Densus dapat dijaga legalitasnya. Sebelumnya Densus 88 Anti-Teror, Polri menangkap Farid Ogbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad yang diduga terlibat dengan jaringan jamaah Islamiyah di Bekasi. Adapun Ahmad Zain An-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelum akhirnya dinonaktifkan. Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus sampai saat ini itu merupakan murni penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tindakan-tindakan menebar teror di masyarakat. Dan juga tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Saya lagi ingin saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror Polri tidak ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi kepala.